Intro Badan pengawas pemilu kota Batam, Kepulauan Riau diduga telah mengabaikan beberapa unsur pelanggaran pemilu oleh wali kota Batam Muhammad Rudi bersama anggota DPR RI yang juga caleg partai Nasdem asal Kepri, Nyat Kadir Warga Batam atas nama Haryanto telah melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu pada acara silaturahmi wali kota Batam bersama masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan di kawasan industri Batam Indo pada 19 November 2018 lalu Kuasa hukum pelapor, Musrin menduga ada beberapa hal yang ditutupi oleh Bawaslu meskipun saat menyampaikan laporannya telah disertakan saksi-saksi dan rekaman video kegiatan tersebut Jika disesuaikan dengan pasal 547 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 wali kota memang tidak membuat keputusan tertulis namun telah melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu Komisioner Bawaslu Kota Batam Bosar Hasibuan mengatakan berdasarkan keterangan tiga orang saksi saat pemeriksaan yang dilakukan pada 4 Desember 2018 terlapor di saat acara bukan dalam posisi berkampanye dalam kegiatan itu juga tidak ditemukan alat peragak kampanye maupun penyalahgunaan jabatan bahwa dari keterangan-keterangan yang kita dapatkan dari saksi ini tidak menghubung bahwa ada unsur pasal 547 itu seperti itu yang pertama adalah bahwa yang dimaksud dengan keputusan itu harus dalam bentuk tertulis juga sementara itu hanya kegiatan dan terlapor juga hanya di situ sebagai undangan nah seperti itu ditambah lagi apa yang disampaikan oleh Pak Matiu tadi bahwa di dalam acara itu juga tidak ada yang namanya pembagian bahan kampanye sehingga tidak termasuk unsur-unsur ini Bawaslu telah memutuskan untuk tidak melanjutkan laporan warga atas dugaan pidana pelanggaran pemilu oleh wali kota Batam bersama anggota DPR RI Partai Nasdem asal Kepri Bawaslu tidak menemukan pelanggaran yang memenuhi unsur-unsur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 dan Peraturan Bawaslu No. 28 Tahun 2018 Dari Batam ke Pulauan Riau Andrew Sofian melaporkan